Kesebelasan PSCS Junior U17 mempersiapkan diri untuk pertandingan memperebutkan Piala Suratin yang menurut rencana akan diselenggarakan pada awal Desember 2021. Pertandingan persahabatan pun sering dilakukan PSCS Junior untuk melatih dan menyelesaikan pemain yang dipersiapkan untuk ajang Piala Suratin. Pihak manajemen PSCS sudah melakukan pertandingan persahabatan di beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap, bahkan sampai ke Kabupaten Tetangga seperti Banyumas dan Berbes. Seperti yang dilakukan di lapangan sepak bola Wijayakusuma Majenang, PSCS Junior melaksanakan pertandingan persahabatan melawan SSB WCB Majenang dengan hasil 1-0 untuk kemenangan PSCS Junior. Manager PSCS Junior Bintang Dwi Cahyono mengatakan kegiatan tersebut untuk persiapan menghadapi Piala Suratin. Seluruh pemain PSCS Junior merupakan asli pemain lokal Cilacap yang lolos melalui beberapa seleksi. Kita persiapkan dalam rangka untuk menghadapi Piala Suratin. Kita optimis, mudah-mudahan PSCS Junior yang terdiri dari potensi lokal, ini masyarakat murni Kabupaten Cilacap, nanti bisa kita tunjukkan untuk berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan PSCS di Cilacap mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Di samping itu, juga ada beberapa dukungan dari pihak ketiga. Kedepannya, PSCS Junior khususnya dan PSCS bisa berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Junaidi menaporkan.